Satu persatu negara Eropa mulai memperlakukan embargo senjata dan memutuskan hubungan-hubungan perdagangan dengan Israel. Hubungan Israel dengan negara-negara di Eropa terus memburuk tercatat setelah insiden ledakan pejer dan alat komunikasi sejenis di Libanon, membuat tingkat kepercayaan dunia terhadap teknologi asal Israel terus menurun. Setelah keputusan embargo senjata diberlakukan oleh Perancis dan Italia, serta pemutusan hubungan dagang yang diambil oleh Irlandia, di saat yang hampir bersamaan diberitakan bahwa Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez melalui Sky News menyampaikan bahwa semua negara di dunia harus hentikan pasokan senjata ke Israel. Pernyataan ini dilontarkan menyusul beberapa kali serangan yang dilancarkan IDF terhadap pasukan Unifil di Menara Pemantau Perbatasan Libanon. Terima kasih telah menonton!